Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel mam Di video kali ini aku mau masak untuk berbuka puasa Bagaimana mam puasanya hari ini lanjut lanjut aja kan Masak apa nih mam hari ini Aku masak tiga nih Mie goreng, orek tempe, bakwan sayur, dan oseng buncis mam Yuk siapin bahan-bahannya dulu Itu aku pakai sayuran wortel sama kol Minyak udah direbus Terus tomat segar Sama ini buat pelengkapnya mam timun Terus yang buat bakwan sayurnya cuma pakai wortel sama kol Nah ini buat orek tempenya Aku rendam tempenya dulu pakai bumbu racik tempe Ini enak banget mam udah asin Terus udah berasa pokoknya Terus buat osengnya itu aku pakai putran atau jagung muda Buncis, sedikit sosis, telur Nah ini aku pakai tiga bumbu mam Itu masing-masing ada bawang bombay, bawang merah, bawang putih, cabainya Cabainya, cabai keriting sama cabai yang cabai pedes itu Ini bumbu raciknya dan untuk taburannya bawang goreng Pertama-tama itu kita panasin minyak ya mam Masakan ini tuh menurut aku ya tinggal cembrung aja mam simple Mulai tumis-tumis dulu ya mam Itu aku bawangnya agak banyakan mam biar berasa Terus sambil numis itu aku goreng tempenya Untuk orek tempenya Ditumis terus mam sampai wangi Kalau aku pribadi sih mam ya Aku suka kalau tumis itu pakai sosis Terus masak apapun sih aku seneng ya pakai sosis yang merk jam itu Udah tadi sosis sama telur Sekarang cabainya dimasukkan Gampang nih mam tinggal ditumis-tumis aja Terus sayurannya Kalau sama wortel itu sesuai selera ya mam Jadi ini aku masak mie goreng dulu mam Sama goreng tempe itu buat orek tempenya Tumis-tumis gini tuh simple ya mam ya Selain itu juga enak sama nasi anget Udah enak banget Sambil tumis-tumis ini tempenya udah mateng mam Kita tiriskan Lanjut masukkan mie-nya Itu aku pakai mie telur ya mam Udah aku rebus sebelumnya Ini aku pakai bumbu raci Ini goreng mam Nggak mau ribet-ribet Terus lanjut aku masukin kecap manis Saus tomat Atau saus ekstra pedas Terserah sesuai selera ya mam Dikit aja buat pelengkap Terus diaduk-aduk Aduk terus sampai merata Untuk part yang terakhir nanti Aku tambahin tomat Segar Ini udah mateng Nunggu agak layu sedikit tomatnya Opsional ya mam Untuk sayuran apa aja Tapi untuk pribadi Kalau dikasih tomat itu lebih segar Ini udah mateng Lanjut masak ore tempenya Ya tadi ya mam Part pertama Masukin dulu Bawangnya Nah itu aku sambil buat adonan Buat pakwannya Layurannya buat pakwannya Itu bebas ya mam Aku cuma pakai gol sama Botol aja Setelah Harum ya bawangnya Terus aku masukin cabainya Aku tuh suka pedes man Jadi itu banyak sekali cabainya Terus masukin Tadi tempenya Kemudian tambahin kecap manis sedikit Saus tiram sedikit Sama Saus ekstra pedas sedikit Terus penyedap rasa Sedikit Garam Sama gula pasir Mau sedikit aja Setengah sendok makan Simpel banget ya mam Udah jadi Tinggal diaduk-aduk Nunggu Agak Meresap bumbunya Itu aku tambahin sedikit air Terus ditunggu sampai airnya surut Setelah airnya surut Sudah aku mentikan komurnya Terus aku sajikan Aku kasih taburan bawang goreng ya mam Biar lebih sedap Rasanya Ini yang ketiga Aku mau buat Tumis buncis Sama putran tadi ya mam Nanti aku Kasih Telur puyuh Seperti biasa tadi Bawang setelah wangi Masukin cabai Lanjut sosis Putran Buncis Masukin semua Sama penyedap Sedikit aja Garam Gula Sedikit aja Kayak tadi ya mam Simple Kecap Saus Saus tiram Terus cukupnya aja Gula pasir Jangan lupa Setengah sendok makan Sambil nunggu Tumisnya matang Ini aku goreng Pakwan sayurnya dulu ya mam Jadi Goreng pakwan Gini Aku tuh sukanya yang kecil-kecil mam Dalam-dalamnya Agar Kering kriuk Gitu Ini aku tambahin Gula jawa Dikit aja Biar mantap Sama sedikit air Terus Aku jemplungin Telur puyuhnya Terus nunggu Sampai airnya surut ya mam Ini Bawangnya udah matang Itu teksturnya ya Jadi kriuk gitu mam Kalau kecil-kecil Terus Tumisnya juga udah matang Itu aku taburin bawang goreng Ini dia Udah matang semua Sekarang bikin es Jadi itu aku pakai buahnya Papaya Sama apel Terus aku kasih sirup rambos Saya kasih air Terus dikasih es deh Simple gini udah enak mam Seger banget Dadah Udah jadi esnya Udah selesai semua Siap disajikan Ini menunggu adan berbuka puasa ya mam Selamat mencoba mam Semoga video ini bermanfaat ya Sampai ketemu di next video aku Dan jangan lupa Like, komen, dan subscribe ya mam Selamat menunaikan ibadah puasa Dadah Terima kasih.